Mari kita membuka dari kitab keluaran Kitab keluaran kita akan membaca dari fasal yang ketiga Saya akan baca beberapa bagian dari ayat-ayat dari keluaran tiga Keluaran fasal yang ketiga Keluaran fasal yang ketiga saya akan bacakan bagi saudara Di dalam beberapa ayat Yang pertama saya akan bacakan kepada saudara dari ayat yang ketujuh Saya bacakan ayat tujuh Dan Tuhan berfirman Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruan mereka Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka Ya, aku mengetahui penderitaan mereka Lalu saya lanjutkan dengan ayat yang ke dua belas Ayat yang ke dua belas saya bacakan Lalu firmannya Bukankah aku akan menyertai engkau Inilah tanda bagimu Bahwa aku yang mengutus engkau Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini Yang berikutnya kita akan membaca bersama-sama Ayat yang ke lima belas Sampai ayat yang ke delapan belas Ayat lima belas sampai ayat ke delapan belas Mari kita membacanya bersama-sama Satu, dua, tiga Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa Beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan, Allah nenek moyangmu Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub Telah mengutus aku kepadamu Itulah namaku untuk selama-lamanya Dan itulah sebutanku turun-temurun Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel Dan katakanlah kepada mereka Tuhan, Allah nenek moyangmu Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub Telah menampakkan diri kepadaku Serta berfirman Aku sudah mengindahkan kamu Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir Jadi jika aku telah berfirman Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir Menuju ke negeri orang Kanaan Orang Het, orang Amori Orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu Maka engkau harus beserta para tua-tua Israel Pergi kepada Raja Mesir Dan kamu harus berkata kepadanya Tuhan, Allah orang Ibrani Telah menemui kami Oleh sebab itu izinkanlah kami Kiranya pergi ke Padanggurun Tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami Mari kita berdoa Ya Bapak di surga Kami menyerahkan hidup kami Kepadamu untuk dibimbing oleh Kristus Dan kami rindu mengenal Kristus Melalui setiap kalimat yang Tuhan nyatakan Di dalam kitab suci Termasuk di dalam kotba yang Tuhan rela berikan Pada hari ini Kami tahu tidak ada dari kami yang layak Mendengarkan suaramu Dan tidak ada dari hamba Tuhan yang berhak Menyatakan firman mewakili Tuhan Jika bukan Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami Maka ya Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami yang mendengar firman Dan berbelas kasihanlah kepada hambamu yang tidak layak ini Biarlah setiap kalimat yang dia nyatakan Diperkenan oleh Bapak di surga Dan meninggikan Kristus sang anak Dan biarlah rohmu yang kudus yang bekerja Sehingga kebaktian ini diperkenan oleh Tuhan Dan menjadi berkat bagi kami Sebab kami meninggikan Kristus di dalam ibadah ini Biar Tuhan yang tolong kami Sehingga setiap bagian dari hidup kami Diarahkan oleh kisah kitab suci Yang meninggikan sang juru selamat kami Dengarlah doa kami Supaya kami dipenuhi oleh kebenaranmu Dengan belas kasihan yang Tuhan rela berikan Pada ibadah hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Saudara sekalian di dalam ayat yang ke-12 Dikatakan apa yang menjadi tanda Bahwa Musa diutus oleh Tuhan Dan dikatakan Yang menjadi tanda adalah bahwa Orang Israel akan beribadah kepada Tuhan Di gunung yang Tuhan sudah tentukan Ini jadi satu percakapan yang sangat menarik Karena Tuhan mengatakan Apa buktinya engkau aku utus Buktinya adalah bahwa Pekerjaan Musa Kepemimpinan Musa Juga perkataan-perkataan Musa Akan membuat orang Israel bertemu dengan Tuhan Dan mereka akan beribadah kepada Tuhan Maka sebenarnya yang menjadi tanda Bukan tentang kuasa Musa Bukan tentang hebatnya Musa Tapi Tuhan sedang mengatakan Yang menjadi tanda bahwa Tuhan mengutus Musa Adalah Tuhan akan membuat pekerjaan Musa efektif Tuhan akan membuat pekerjaan Musa Berhasil menarik orang Datang beribadah kepada Tuhan Ini merupakan tema sentral Di dalam kebangunan rohani Banyak orang yang berusaha merumuskan Apa itu kebangunan rohani Apa yang menjadi ciri kebangunan rohani Salah satu hal yang tidak boleh tidak ada Di dalam kebangunan rohani Adalah orang berjumpa Tuhan Dan orang beribadah kepada Tuhan Ibadah kepada Tuhan Merupakan cetusan dari orang-orang yang diselamatkan Waktu dia beribadah kepada Tuhan Dia tidak dipaksa Dia tidak diarahkan oleh hal-hal Yang hanya berupa keuntungan duniawi Tapi dia rela datang Karena dia melihat Tuhan Di dalam imajinasi dan imannya Setelah dia membaca kitab suci Dengan iman dia berjumpa dengan Tuhan Dan dengan iman dia mau sujud Dia mau menyembah Dia mau meninggikan Tuhan Karena dia sudah diubah Oleh pengenalan akan Tuhan Maka Musa menjadi hamba yang diutus oleh Tuhan Dan Tuhan mengatakan Tanda kamu adalah utusanku Yaitu aku akan membuat pekerjaanmu berhasil Aku akan membuat apa yang kamu kerjakan Menyatukan umat dengan Tuhan sendiri Nah saya pikir ini tema penting sekali Karena seorang manusia Yang dipanggil Tuhan untuk melayani Menjadi semacam wakil dari Tuhan Untuk mengerjakan hal yang paling utama Yaitu membawa umat datang kepada Tuhan Dan setelah berjumpa dengan Tuhan Umat Tuhan menyembah Tuhan Menyembah dengan rela Karena menyadari ada Allah yang begitu mulia Menyatakan diri kepada umat Nah maka disini kita mempelajari ada tiga hal Yang pertama adalah pentingnya seorang utusan Yang diutus oleh Tuhan Saudara berharap supaya Tuhan memberkati gereja Dan Tuhan akan memakai utusannya Dia akan membangkitkan hamba-hamba Tuhan Supaya hamba-hamba Tuhan menggerakkan umat Tuhan Untuk datang ke Tuhan Tanda umat Tuhan Diperhatikan oleh Tuhan Adalah kalau Tuhan kirim hambanya Lalu Tuhan pakai hamba itu secara efektif Membawa gereja Tuhan berjumpa dengan Tuhan Ini bukan karena kehebatan hamba itu Ini bukan karena kepiawaian dia berkata-kata Ini bukan karena bakat yang dia miliki Ini karena waktu Tuhan sudah tiba Di dalam fasal yang ketiga kita melihat Unsur yang paling besar yang membuat Israel dibebaskan oleh Tuhan Adalah belas kasihan Tuhan Tuhan melihat keadaan manusia di bumi Dan dia kasihan Kenapa dia kasihan? Karena dia melihat apa yang terjadi pada manusia Kalau manusia sudah jauh dari dia Begitu manusia meninggalkan Tuhan Yang kuat menindas yang lemah Yang lemah tidak ada pilihan selain jadi hancur Dan nanti kalau yang lemah mendadak dapat kekuatan Lalu mereka melawan Mereka berontak Mereka kalahkan pemimpin Dan mereka jadi pemimpin yang baru Mereka pun akan bertindak kejam Tuhan melihat bahwa manusia begitu kasihan Karena satu menindas yang lain Lalu yang lain balas lagi kepada yang satu Semua membuat dunia ini menjadi kacau Tadi di dalam doa syafat Kita mendoakan supaya Tuhan bertindak Tuhan melakukan banyak hal Yang memberi anugerah Kepada orang-orang yang jadi korban perang Kenapa banyak orang menjadi korban di dalam peperangan? Karena selalu akan ada balas membalas Begitu yang satu menghancurkan yang lain Yang lain akan dibela oleh pihak yang lain Saling hancurkan terus Dan ini pertempuran demi pertempuran terjadi Membuat orang-orang yang jadi korban Begitu kasihan keadaannya Tapi apakah orang yang jadi korban Adalah orang suci Yang baik Dan orang yang menindas mereka adalah orang jahat? Belum tentu Karena begitu yang korban ini punya kekuatan Begitu mereka diberikan senjata Mereka akan balas dendam Dan akhirnya pertempuran tidak habis-habis Di dalam generasi demi generasi manusia Ini kondisi yang kita lihat Dan Tuhan melihat dan Tuhan sedih Tuhan begitu sedih melihat manusia Ini kalimat-kalimat indah dari kitab suci Tuhan melihat manusia Dan Tuhan merasa sedih Dia tidak mau manusia saling hancurkan satu dengan lain Di dalam kesedihannya dia memutuskan Satu waktu tertentu untuk bertindak Nah ini perbedaan kita pembaca Alkitab dengan Tuhan Tiap kali kita baca Alkitab Kita selalu maunya menasehati Tuhan Tuhan kenapa tidak bertindak lebih cepat Tuhan kenapa tidak langsung menyatakan diri Tuhan kenapa tunggu waktu yang lama Tuhan kenapa tidak langsung saja membereskan Mesir Dan lain-lain Kita tidak pernah mau taat Dan mau rendah hati Menunggu waktu Tuhan Kita bukan orang yang beriman Dengan menunggu waktu Tuhan Kita lebih suka mengultimatum Tuhan Tuhan saya minta engkau bertindak sekarang Jika engkau membuktikan engkau ada Tunjukkan dirimu sekarang dan saya akan bertobat Kita terus beri ultimatum-ultimatum Tapi Tuhan tidak pernah bertindak berdasarkan ultimatum kita Kalau Tuhan bertindak berdasarkan ultimatum kita Dia tidak mungkin menjalankan rancangannya yang sempurna Rancangan dia jauh lebih sempurna dari kita Maka timeline yang dia buat Waktu yang dia tetapkan Jauh lebih baik Dan jauh lebih indah Daripada waktu yang kita pikir benar Maka jangan desak Tuhan Dengan mengatakan Tuhan ini tidak tepat Kenapa engkau tidak langsung mengerjakan hal ini segera Kenapa tunggu lama Tapi Tuhan punya waktu Yang kadang kita tidak mengerti Tapi waktu itu disusun di dalam hikmat Tuhan yang sempurna Sehingga tidak mungkin ada salah Tidak mungkin ada miss Dia tidak mungkin luput Dan dia bertindak dengan waktu yang tepat Di dalam rancangannya Seorang Belanda bernama Herman Deuvert Dia mengatakan Kalau manusia merenungkan tentang waktu Dia akan merenungkan tentang waktu yang perlahan-lahan Akan membukakan rencana Tuhan di dalam sejarah Waktu demi waktu berjalan Dan rencana Tuhan makin terbuka di dalam sejarah Ini yang kita alami Kita melihat Waktu berjalan Karena Tuhan menyatakan rencananya Makin jelas Dan terjadi di dalam waktunya Tapi waktu merupakan sesuatu yang saudara alami sebagai makhluk Saudara tidak berkuasa atasnya Saudara hanya menanti dengan pasif Dan saudara bertindak Sesuai dengan yang saudara tahu Tapi saudara tidak pernah bisa menentukan Waktu-waktu tertentu di dalam sejarah Dimana Tuhan membuka kehendaknya Dan menjadi nyata Maka kita menjalani hidup hari demi hari Hari demi hari Kita terus dengan rutinitas kita Tapi Tuhan sudah punya timelinenya sendiri Dan ketika dia memutuskan untuk kerja sesuatu Maka orang yang hidup di dalam timeline-timeline yang dia buat sendiri Mesti siap untuk pekah Dia mesti siap untuk melihat Kapan di unfolding Pernyataan dari seluruh kehendak Tuhan Mulai dinyatakan di dalam sejarah Ini adalah titik Dimana manusia mesti bereaksi dengan Tuhan Mesti bereaksi kepada dia Mesti dengan tepat Menjalankan apa yang Tuhan mau Pada waktu yang dia sudah tentukan Nah maka Di dalam pengertian dari Doivert Semua orang bisa melihat waktu Dan bisa melihat bagaimana proses Yang membutuhkan waktu Itu terjadi Saudara bisa melakukan percobaan secara ilmiah Atau saudara bisa memelihara seekor binatang Dan melihat ada pertumbuhan yang bukan dari saudara Ada perkembangan yang terjadi Nah ini merupakan Cara Tuhan menyempurnakan seluruh ciptaan Di dalam waktu yang dia sudah tetapkan Tapi hal-hal kecil ini Membuat kita sibuk Dan melihat bahwa Tuhan Mengatur waktu dengan konsisten Tuhan punya waktu yang tepat Kita bisa melihat umur manusia berjalan Di dalam ketepatan yang terus terjadi Kita melihat hari demi hari Bulan demi bulan Tahun demi tahun Seluruhnya bergulir Di dalam jangka yang tepat Di dalam keteraturan yang tidak dipatahkan apapun Tapi hal yang penting harus kita tahu Adalah di dalam keteraturan itu Ada hal yang mendobrak Ada hal yang besar Lebih daripada yang biasa kita alami Dan hal besar inilah Yang menyatakan Kelimpahan dari pekerjaan Tuhan yang baru Yang Tuhan mau kerjakan Maka ada yang bersifat natural Waktu berjalan secara normal Sudara punya hidup dari umur satu Tahun depan sudah umur dua Tahun depan lagi sudah umur tiga Ini terus konsisten Gak ada orang yang waktunya bisa kacau dan acak Hari ini umur sepuluh Tahun depan ulang tahun kelima belas Lalu orang tanya loh Tahun lalu kamu ulang tahun sepuluh Sekarang kenapa sudah lima belas Lalu orang itu bilang Oh karena time frame saya memang ngacak Jadi kadang-kadang tiba-tiba maju Satu tahun sudah tambah lima tahun Lima usia Lalu setelah itu mundur lagi Lima belas tahun cuma tambah satu tahun Gak ada Semua orang punya umur akan bertambah Satu tahun tambah satu Gak ada diantara saudara yang suka Kalau satu tahun berlalu Dan usia saudara sudah tambah lima kan Selamat ulang tahun Oh iya terima kasih Umur berapa sekarang? Lima puluh Loh tahun lalu baru empat puluh lima Ya entah kenapa tahun ini dilalui Saya lima kali bertambah umurnya Gak bisa Umur saudara akan bertambah secara konsisten Maka kita selalu berpikir Kalau waktu Tuhan begitu konsisten Berarti rencana dia juga konsisten dan terukur Kapan dia mau kerja bisa konsisten dan terukur Nah itu yang salah Tuhan menetapkan ada waktu Yang secara konsisten terjadi Ini yang Doi Vert katakan Ini adalah the unfolding of God's plan Pernyataan Tuhan di dalam alam Jadi alam membongkar apa yang Tuhan sudah nyatakan secara teratur Tetapi Tuhan tidak hanya membongkar alam Tuhan juga mempunyai maksud untuk membuka kehendak dia di dalam lingkup sosial Lingkup antar manusia Dan ini sesuatu yang melampaui sains Sesuatu yang tidak bisa diukur Sesuatu yang tidak bisa diduga Begitu Tuhan menginterupsi sejarah manusia Waktu yang tadinya teratur Mendadak menjadi kacau Mendadak menjadi begitu tidak bisa diperkirakan Nah demikianlah kita tidak bisa ukur rencana Tuhan Kita tidak bisa bilang Tuhan Orang Israel sudah lama jadi budak Kenapa tunggu lama lagi Kenapa tidak langsung bebaskan Musa pun tidak bisa bilang Tuhan saya umur 40 Saya sudah sangat hebat Saya punya kekuatan militer Saya punya kehebatan untuk strategi-strategi perang Pakailah saya Bebaskan Israel dan hancurkan Mesir Tuhan bilang tidak ini bukan waktunya Loh kok belum waktunya Kapan waktu yang terbaik Belum sekarang Lalu kapan Tunggu Tuhan suruh Musa tunggu 40 tahun Di tempat yang Dimana dia menjadi orang asing Dia tunggu terus selama 40 tahun Mendadak ketika waktunya tiba Tuhan mengatakan Saya memperhatikan umatku Saya sedih Saya hancur hatinya Dan sekarang saya memutuskan bertindak Nah waktu kita tanya Tuhan Hal apa yang membuat engkau bertindak sekarang Tuhan tidak beritahu Tuhan punya rancangan waktu Yang mengatur seluruh sejarah manusia Tapi dia tidak memberikan pengertian Mengapa dia mengerjakannya sekarang Ada banyak hal Yang manusia tidak bisa tahu Karena Tuhan tidak mau beritahu Kenapa tunggu Israel diperbudak 400 tahun Oh Musa tidak tahu Tetapi ketika Tuhan beritahu Yaitu bahwa ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan Tuhan pernah mengatakan satu kalimat Saya akan bikin keturunanmu Jadi berkat bagi banyak bangsa Tapi keturunanmu Akan menjadi budak di tanah Mesir 400 tahun lamanya Loh kenapa tunggu 400 tahun Karena pada waktu itu Kedurjanaan orang Amori Belum mencapai puncak Nah ini ada di dalam kejadian 15 Berarti Tuhan sudah bocorkan Kenapa dia tunggu begitu lama Kenapa Israel dibiarkan jadi budak 400 tahun Karena Tuhan masih mau kasih orang Amori Kesempatan bertobat Siapa sih orang Amori Orang Amori adalah penduduk kanaan yang jahat Tuhan tunggu mereka bertobat Tuhan tunggu mereka berubah Tuhan tunggu mereka tidak lagi melakukan kejahatan Tapi Tuhan kasih mereka 400 tahun Setelah 400 tahun Generasi demi generasi orang-orang kanaan Tidak juga berubah Tuhan mengatakan Sekarang saya akan bebaskan Israel Saya akan hancurkan Mesir Dan saya akan bawa orang Israel Menghancurkan orang kanaan Nah ini salah satu aspek Kenapa Tuhan tunda rencana pembebasan Israel Sampai waktunya penghakiman Untuk orang Amori tiba Nah hal-hal seperti ini kita tidak mungkin perhitungkan Kita cuma tahu lingkup hidup kita Keluarga kita Pekerjaan kita Negara kita Dan hanya disitu Tapi Tuhan pikirkan Pekerjaannya yang sempurna di seluruh bumi Nah itu sebabnya di puji-pujian tadi dikatakan Tuhan, Tuhan kami Mulialah namamu Di seluruh bumi Masyurlah namamu Di dalam seluruh bangsa-bangsa Tuhan atur seluruh bumi Tuhan atur seluruh bangsa Dan rencana dia tepat dan sempurna Untuk seluruh bangsa Mendapatkan bagian di dalam pengaturannya Nah itu sebabnya Hal pertama yang kita bisa lihat Adalah betapa kecil manusia Betapa tidak berartinya kita Yang paling membuat kita berarti adalah Kalau kita bereaksi kepada Tuhan Begitu Tuhan bertindak Kita berespons Begitu Tuhan menyatakan Ini waktunya aku bekerja Saudara bergiat mengerjakan pekerjaan dia Ini penting sekali Satu kali ada satu orang tanya Kepada seorang pendeta Bernama Paul Washer dari Amerika Paul Washer juga adalah seorang Misionaris ke Amerika Latin Nah orang ini bertanya Pak, Pak Washer Saya adalah seorang Yang dulu rajin sekali berdoa Lalu saya terus habiskan Jam demi jam tiap hari berdoa Tapi akhir-akhir ini Saya merasa gerakan untuk berdoa Tidak seperti dulu lagi Sehingga dalam satu hari Saya hanya berdoa 10-15 menit Dulu bisa berdoa berjam-jam Karena ada keinginan Untuk mendoakan sesuatu Begitu yang saya doakan Sudah diberikan Doa saya jadi longgar Kenapa? Bagaimana mengatasi ini? Nah Paul Washer memberikan jawaban Yang membuat saya kaget Dia mengatakan Ada waktu Dimana Tuhan gerakan kau Untuk berdoa banyak Tapi kemudian akan ada waktu Dimana Tuhan menggerakan kau Untuk belajar banyak Lalu ada waktu lagi Tuhan menggerakan kau Untuk melayani banyak Ada waktu lagi Tuhan menggerakan kau Untuk studi banyak Jadi apa yang Tuhan gerakan kamu Pada waktu dulu Tidak tentu akan berlaku terus Sepanjang hidupmu Ada kalanya Saya berdoa Lama sekali Tapi ada kalanya Saya berdoa Lebih singkat Dan saya sadar Ini saatnya Saya mempelajari kitab suci Lebih serius Waktu saya Mau pergi melayani Orang-orang di Amerika Latin Saya sadar Ini waktunya Saya belajar bahasa Maka saya habiskan Berjam-jam Belajar bahasa Sebelumnya Saya habiskan Berjam-jam berdoa Apakah saya salah? Tidak Tapi saya berespons Dengan tepat Di dalam waktu Tuhan mau kerjakan apa Nah ini penting Untuk kita pahami Tuhan mau kerja apa Kita berespons Orang yang celaka itu Orang yang responsnya Salah terus Tuhan maunya kita Gerak bekerja Dia malah rajin berdoa Nah saya enggak bilang Berdoa itu salah ya Rajin berdoa Itu penting Saudara mesti datang Persekutuan doa Oke saya mau tanya ya Di antara saudara yang hadir Di ruangan ini Siapa yang mengatakan Persekutuan doa Enggak penting Ngapain datang Silahkan angkat tangan Enggak ada ya Siapa yang mengatakan Persekutuan doa Geri Karawaci Enggak penting Enggak usah diadakan Siapa yang mengatakan begitu Silahkan angkat tangan Enggak ada ya Oke saya tunggu Saudara Sabtu ini Jam setengah tujuh Kalau saudara enggak datang Saudara pura-pura Di sini ditanya Persekutuan doa penting enggak Penting Persekutuan doa Yang anggap enggak penting Siapa Enggak ada yang angkat tangan Maka saudara sudah mengatakan Persekutuan doa penting PDGRI Karawaci Hari Sabtu jam setengah tujuh Penting Datang Kalau enggak datang Saya absen Nanti saya tanya Kenapa Yang bilang penting Tetap enggak datang Nah saudara udah diginiin pun Saya yakin tetap banyak yang enggak datang Hatimu sudah keras Seperti baja Sudah males berdoa Nah berdoa itu penting Tapi ada waktu Dimana saudara akan digerakkan Berdoa lebih panjang dari biasanya Lebih serius dari biasanya Tapi kadang-kadang ada waktu Dimana saudara berdoa Di dalam Waktu yang cukup Saya enggak bilang enggak berdoa ya Tapi kemudian Saudara mengerjakan hal lain Lebih utama Nah ini enggak apa-apa Paul Washer mengatakan Memang Kadang-kadang kita mesti berespons Dengan tepat kepada Tuhan Ada waktu Untuk kerjakan satu hal Lebih banyak dari hal lain Ada kalanya hal lain itu Yang harus diprioritaskan Ketimbang hal yang satu Nah ini perlu bijaksana Kita perlu peka mengikuti Pimpinan Tuhan Inilah hal yang diajarkan Oleh gerakan ini Oleh pendeta Stephen Tong Kepada banyak dari kita Yaitu peka terhadap Waktu Tuhan Jangan terlalu cepat Jangan terlalu lambat Jangan salah Jangan sembarangan Jangan tidak mempunyai Hati yang mau taat Jangan tidak peka Terhadap kehendak Tuhan Nah maka ketika Musa dipanggil Tuhan Tuhan mengatakan Saya tergerak oleh Bangsaku Dan saya putuskan Mau kerjakan sekarang Aku mau bebaskan umatku Sekarang Sekarang waktunya Kamu bersiap Musa mengatakan Tuhan Mana tahu kalau sekarang waktunya Apa buktinya kalau sekarang waktunya Apa buktinya kalau engkau mau pakai saya Apa buktinya kalau benar-benar Tuhan Mau mengasihani umat Dan Tuhan mengatakan Tandanya Adalah kamu akan beribadah kepadaku Ini kalimat yang sangat Membuat saya sangat penasaran Saya ingin tahu Kenapa tanda waktu Tuhan tiba Adalah orang akan beribadah kepada Tuhan Ada begitu banyak Keadaan baik Yang bisa dialami umat Tetapi kejadian Maaf Keluaran fasal yang ketiga Menekankan ibadah kepada Tuhan Kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini Ini tandanya Aku memang mengutus kamu Ini tandanya Sekaranglah waktunya Aku membebaskan Israel Sekaranglah waktunya Aku menjadikan Israel umat Yang akan menyembah Tuhan Jadi ibadah kepada Tuhan adalah tanda Kalau Tuhan mau bekerja Saya melihat dan mempelajari Sejarah dari kebangunan rohani Selalu kebangunan rohani sejati Ditandai dengan semakin penuhnya gereja Orang semakin rindu datang ke gereja Semakin ingin beribadah Semakin ingin menyembah Tuhan Semakin ingin mendengar firman Ingin berada di antara satu sama lain Dengan orang-orang yang mencintai Tuhan Kerinduan ini Adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja Nah inilah hal pertama Yang kita bisa pelajari dari teks kita Tuhan mempunyai waktu yang dia tetapkan Dan ketika dia putuskan sekarang waktunya Maka Tuhan akan tarik orang Untuk datang beribadah kepada dia Nah ini merupakan bagian Yang harus kita pelajari Dengan lebih teliti Maka untuk mengetahui Bagaimana Tuhan menarik orang Untuk datang kepada dia Kita mesti mempelajari beberapa hal Tentang pekerjaan Tuhan Yang rela hadir Nah maka saudara Apa tandanya Tuhan Mau menyatakan berkatnya bagi Israel Tuhan Mau membuat mereka beribadah kepada Tuhan Bagaimana Tuhan membuat Israel beribadah kepada Tuhan Dengan dia rela hadir Nah ini poin yang sangat penting Tuhan hadir Dan Israel beribadah kepada Tuhan Nah ini jadi Pengertian yang sulit dipahami Kalau kita mau berpikir dengan serius Karena orang akan mengatakan Bukankah Tuhan itu maha hadir Kalau Tuhan memang maha hadir Pasti tidak ada tempat Dimana Tuhan tidak hadir Apakah ada tempat Yang Tuhan tidak bisa hadir Kalau saudara ditanya Apakah Tuhan ada di Amerika Saudara jawab iya Tuhan ada di Indonesia Iya Tuhan ada di GRI Karawaci Iya Tuhan ada di GKI Iya Tuhan ada di Gereja apalagi yang ada GPIB Iya Jadi waktu hari minggu Umat Tuhan beribadah Tuhan ada di semua gereja Iya Tuhan ada di mana-mana Iya Berarti Tuhan kan maha hadir Apa bedanya kehadiran Tuhan Yang hadir di mana-mana Dengan kehadiran Tuhan Yang menarik umat untuk beribadah Nah ini perbedaan sangat penting Untuk kita ketahui Allah hadir di mana-mana Tetapi Allah hadir Di dalam cara yang berbeda-beda Waktu dia hadir Dia tidak mau Menyatakan kehadirannya Dengan membuat kehadirannya Sepenuhnya dinyatakan Karena kalau Tuhan Menyatakan kehadirannya Secara penuh Kita tidak mungkin Bertahan melihat dia John Calvin mengatakan Di dalam Institutes of Christian Religion Dia mengatakan Jika Tuhan Mau datang kepada kita Jika dia mau hadir Dia tidak mungkin Menyatakan kehadirannya Secara penuh Karena itu akan Mematikan kita Saudara Kedahsyatan dari Kemuliaan Tuhan Keagungan dari Kesuciannya Akan membuat Seluruh bumi Tidak bisa tahan Kalau dia hadir Di dalam kepenuhan Kemuliaannya Itu sebabnya Tuhan Selalu memilih Dua hal Yang pertama Dia memilih untuk hadir Dengan cara yang diselubungi Dia tidak menyatakan diri Secara penuh Dia menutupi kehadirannya Supaya kita tidak mati Yang kedua adalah Dia memakai Pengantara Dia memakai Musa menjadi pengantara Dia memakai Hamba-hamba Tuhan Nabi-nabi Dan rasul-rasul Menjadi pengantara Jadi Tuhan Tuhan tidak hadir Secara sepenuhnya Dia hadir dengan Cara menutup dirinya Nah ini sesuatu yang unik Kalau kita hadir Kita menunjukkan Siapa kita Tapi kalau Tuhan hadir Tuhan sembunyikan Kemuliaannya Karena kalau dia Tidak lakukan itu Kita semua mati Maka Tuhan hadir Dan waktu dia hadir Dia membawa kehadirannya Dengan cara Menutupi kehadirannya Tetapi Mengekspresikan Satu hal utama Dari kehadirannya Nah ini yang menarik Untuk diselidiki Kalau saudara lihat Tuhan hadir Saudara bisa cek Hal apa yang jadi Pernyataan utama Di dalam kehadiran Tuhan Dan ini akan Beda-beda Ketika saudara menyelidiki Di dalam kitab suci Nah kalau saudara baca Di dalam kitab kejadian Allah menyatakan diri Kepada Abraham Waktu Tuhan menyatakan diri Kepada Abraham Tuhan melakukannya Dengan wujud Seperti manusia Dia datang Seperti seorang manusia Nah ini bukan inkarnasi Tapi ini adalah Teofani Nah ini istilah-istilah teologi Saudara harus pelajari Supaya waktu dengar kotba Tidak salah ya Nah kalau Tuhan menyatakan diri Sebagai dalam rupa manusia Tapi Tuhan tidak menjadi manusia Ini namanya Teofani Bukan inkarnasi Kalau inkarnasi Berarti pribadi kedua dari Tritunggal Datang menjadi manusia Dengan cara masuk ke dalam kandungan Maria Menjadi janin di dalam rahim Maria Kemudian lahir sebagai seorang bayi Dan bertumbuh sama seperti manusia lain Ini inkarnasi Nah tapi di perjanjian lama Tidak ada inkarnasi Karena inkarnasi hanya terjadi satu kali Yaitu pada waktu Natal Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria Ketika dia datang menjadi manusia Melalui Maria Nah ini inkarnasi Tetapi di dalam perjanjian lama Bukan inkarnasi Ketika Tuhan menjadi manusia Dia menunjukkan rupa seperti manusia Tapi dia tidak benar-benar menjadi manusia Ini namanya penampakan Seperti seorang manusia Nah pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham Di dalam kitab kejadian Digambarkan Tuhan berbicara seperti seorang manusia Bicara dengan manusia lain Lalu ada dua yang menemani Tuhan Yaitu dua orang malaikat Juga ikut berbicara kepada Abraham Jadi waktu Abraham berbincang dengan Tuhan Dia seperti berbincang dengan orang lain Tapi Abraham tahu Ini adalah Tuhan Tuhan menunjukkan diri seperti seorang manusia Nah ini aspek yang Tuhan mau tekankan Kira-kira Tuhan mau ajarkan apa ya dalam hal ini Mengapa waktu dia berjumpa dengan Abraham Dia mau menunjukkan dirinya Seperti seorang manusia biasa Yang berbicara kepada manusia biasa yang lain Aspek apa yang Tuhan mau tekankan Saudara ada banyak tafsiran dari para teolog Tapi saya senang satu tafsiran yang sangat indah Dikatakan Tuhan sedang mempersiapkan Pembaca kitab kejadian Dan pengikut dari agamanya Abraham Iman Abraham Pokoknya semua orang yang jadi keturunan Abraham Kalau mereka ingat kisah ini Yaitu Abraham berjumpa dengan Tuhan Yang menjadi manusia Yang berupa manusia Yang menampakkan diri seperti manusia Ini merupakan cara Tuhan Untuk menyiapkan umat Tuhan Bahwa suatu saat nanti Dia akan datang seperti kita Dia akan menjadi manusia Dan sepenuhnya manusia Dan berbincang dengan kita Memimpin kita Mengasihi kita Dan ada di tengah-tengah kita Yaitu ketika Yesus datang Jadi ini adalah persiapan untuk orang tahu Tuhan memang suka berbicara kepada kita Dengan merendahkan diri Supaya kita bisa mengenal dia Tuhan mau bicara dengan kita Dengan cara dia menurunkan derajat dia Sehingga dia bisa ada dalam satu level dengan kita Nah ini yang ditunjukkan di dalam kisah Berjumpanya Abraham Dengan Tuhan Lalu di dalam kitab keluaran Tuhan menyatakan dirinya lain Tuhan tidak menunjukkan diri dalam bentuk manusia Tapi Tuhan menunjukkan diri dalam bentuk api Nah ini membuat kita bingung Apa yang Tuhan mau ajar Kenapa dia menyatakan diri dalam bentuk api Ada tafsiran yang mengatakan Tuhan menyatakan diri dalam bentuk api Karena dia mau hadir Dengan disertai malaikat-malaikatnya yang seperti api Tuhan mau menyatakan berapa agung Berapa suci Dan berapa terhormatnya dia Maka di dalam kitab keluaran Kita diberikan pemandangan Tentang Tuhan yang bersifat transenden Tuhan yang tinggi Tuhan yang agung Meskipun dia bisa datang Dan berbicara kepada kita dalam rupa manusia Tapi jangan lupa dia juga adalah Allah yang tinggi Yang kita tidak bisa lihat wujudnya Yang waktu orang Israel melihat Mereka cuma lihat ada kabut yang pekat Dan ada api di atas gunung Yang begitu besar Sehingga mereka semua ketakutan Ini merupakan sisi transendensinya Tuhan Jadi Allah begitu besar Dan begitu agung Nah ini yang Tuhan mau ajarkan Waktu dia menyatakan diri kepada Musa Jadi cara Tuhan menyatakan diri Itu unik dan beda-beda Tidak sama di dalam seluruh pernyataan Di dalam kitab suci Lalu Tuhan menyatakan diri Lewat cara apa lagi Setelah Tuhan memamerkan kemuliaannya Dan Musa melihat Tuhan mengubah cara dia menyatakan diri Dengan mengatakan Sekarang saya menyatakan kehadiranku Lewat kema suci Dan lewat perkataan Musa Jadi apa yang aku katakan Aku berikan kepada Musa Dan Musa berikan kepada kamu semua Wah ini namanya Musa menjadi pengantara Tuhan memakai Musa Menjadi pengantara Untuk firmannya sampai kepada umat Tuhan Maka Musa menjadi penyampai firman Tuhan Tuhan bicara apa Musa yang lanjutkan Mengajarkan kepada Israel Tuhan menyatakan pesan apa Musa yang bawa Lalu ajarkan kepada seluruh Israel Ini cara Tuhan menyatakan diri Nah dari berbagai keragaman Cara Tuhan menyatakan diri Efeknya selalu satu Yaitu Efeknya adalah Orang yang benar-benar Jadi milik Tuhan Akan digugah hatinya Oleh pernyataan diri Tuhan Nah disini kita melihat Bahwa pernyataan diri Tuhan itu Selalu bersifat Perjanjian Bersifat Covenantal Bersifat Intim Bagi orang yang akan Tuhan jadikan umat Tuhan berbicara dengan Didengar oleh banyak orang Tapi Tuhan berbicara Dengan cara yang Diresponi Hanya oleh kelompok tertentu Nah inilah hal yang Mesti kita lihat Tuhan berbicara dengan Berbagai cara Tetapi hanya orang yang Jadi milik Tuhan Yang akan berespons Kepada dia Sudah kadang-kadang Saya coba cari perumpamaan Tentang hal ini Lalu saya menemukan Salah satu cara yang mungkin Menjelaskan hal ini Adalah ketika Saudara punya kode rahasia Untuk dikatakan Kepada orang-orang terdekat Saudara Supaya hanya orang-orang Terdekat itu yang mengerti Mungkin kalau suami istri Mau menyatakan Cinta kasihnya Mereka pakai pesan yang khusus Saya gak tahu Sudah lakukan ini atau enggak Saya enggak Tapi mungkin ada yang lakukannya Waktu sedang kumpul-kumpul Dengan banyak orang Mau mengatakan Aku mengasihimu Pakai kode khusus Mungkin suami akan Garuk-garuk sedikit Kepalanya Tandanya aku Lalu pegang pipi Artinya mengasihi Kemudian Begini artinya kamu Jadi suaminya begini Itu pesan istrinya dapat Ini cuma contoh ya Orang lain gak ngerti Kalau saya ngeliat Saya bingung Pak kenapa pak Gatel Pipi gatel Lalu kenapa kedinginan Oh saya ambilkan selimut ya Saya gak ngerti Karena ini bahasa khusus Oleh orang yang saling mencinta Itu suami istri itu Tapi istrinya nangkep Begitu istrinya lihat Kode suaminya Istrinya ikut-ikut Pakai kode yang sama Artinya I love you too Cuma harus begini Kemudian gini Gini Lalu begini Lalu suaminya merasa Jangan cuma istri Yang kasih pesan Saya harus balas pesannya I love you more Istrinya merasa kalah Saya juga mau menang Lakukan hal yang sama lagi More So much more Akhirnya dua orang ini Bergerak semua bingung Ngapain sih kalian Nah ini kira-kira ya Bahasa yang dimengerti Satu sama lain Nah saudara memang Tuhan tidak bicara dengan cara Membuat rahasia Supaya orang lain gak mengerti Karena dia pakai bahasa Yang semua orang bisa mengerti Tapi heran Waktu Tuhan menyatakan diri Dan waktu Tuhan Menyatakan kalimat-kalimatnya Kepada semua orang Semua bisa mengerti Secara logis Semua bisa mengerti Secara bahasa Tapi hanya Umat tertentu Yang meresponi dia Yang meriply kepada dia Seolah-olah ada bahasa Kasih yang nyambung Antara Tuhan dan umatnya Nah ini yang perlu kita lihat Baik-baik Karena ketika Tuhan Menyatakan diri Dia menyatakan diri Dengan cara yang unik Dan banyak orang Akan mendengar Pernyataan Tuhan Tapi hanya mereka Yang benar-benar umat Yang akan bereaksi Dan berespons Kepada Tuhan Maka Tuhan mengatakan Musa Apa tanda aku Memberkati umat Wah Musa gak tahu Aku tidak tahu Tuhan Apa tandanya Apa tandanya Kamu benar-benar Aku utus Wah gak tahu Tuhan Apa tandanya Tandanya adalah Israel akan beribadah Kepadaku di gunung ini Israel akan Meresponi aku Nah ini tandanya Maka saudara Mari pikir baik-baik Waktu Tuhan Menyatakan kehadirannya Dia menyatakannya Dengan mode apa Dengan keunikan apa Dan yang kedua Apakah kita sudah Tangkap keunikan ini Apakah kita tahu Tuhan sedang menyatakan diri Lalu yang ketiga Sudahkah kita berespons Nah ini tiga poin yang penting Tuhan menyatakan diri Apakah saya menangkap Tuhan menyatakan diri Apakah saya mengerti Tuhan menyatakan diri Apakah saya berespons Jangan jadi orang Kristen Yang pasif Tuhan menyatakan diri Dan kita terus tidak digerakkan Karena kita akan menjadi penonton Yang tidak berbagian Saudara di dalam satu pertunjukan Ada seorang pianis Yang senior Dia membawakan karya Yang sangat penting Dari berbagai komposer Dia main piano Dengan sangat baik Kemudian dia dengar Seluruh konsert hall Tepuk tangan keras Bukan main Seperti seluruh gedungnya Mau runtuh Karena orang sangat menghargai Mereka tepuk tangan keras Dan mereka berseru Untuk dia Ini kebiasaan banyak orang Di barat Kalau nonton konser Begitu selesai konser Mereka berikan penghargaan Luar biasa sekali Tepuk tangannya selalu keras Dan selalu berikan penghargaan Sebesar mungkin Ini agak beda dengan Orang di Indonesia Yang memberikan penghargaan Secukupnya Kalau saya nonton di ISJ Biasanya kalau sebelah saya Ada bule Mereka tepuk tangannya keras sekali Sampai telinga mau sakit Mereka Waduh Sampai pusing Kalau sebelah saya Kiri kanan orang Indonesia Tepuk tangannya seadanya Yuk yuk macet yuk Mau langsung pulang Nah mereka akan berikan Penghargaan besar sekali Nah setelah pianis ini Selesai main Seluruh orang tepuk tangan Karena dia pianis yang sangat terkenal Semua orang berikan pujian Bagus sekali Karyamu luar biasa Sang maestro Sudah memainkan piano Kemudian dia seperti biasa Senyum Memberikan salam kepada seluruh orang Dan dia masuk ke ruang Untuk musisi Lalu orang terus tepuk tangan Minta dia keluar lagi Akhirnya dia keluar Memberikan Angkor Memberikan tambahan pertunjukan Main lagi beberapa karya Orang tepuk tangan lagi Dia keluar lagi Main lagi karya Dia masuk orang terus tepuk tangan Sampai berkali-kali Setelah itu Dia kelihatan begitu lelah dia Masuk ke dalam ruangan Lalu ada orang mengatakan Hebat ya Semua bertepuk tangan Semuanya memuji penampilanmu Ini penampilanmu yang bagus Dan semua orang menghargai Tapi pianis ini mengatakan Saya cuma seneng Kalau diantara semua yang tepuk tangan Ada yang tergerak oleh permainan piano saya Dan mengatakan Saya juga mau bayar harga Untuk menjadi seorang pianis seperti ini Saya juga ingin berbahagian Bukan cuma dengar Saya ingin berbahagian Untuk main juga Loh kenapa kamu seneng Ada orang seperti itu Pianis ini mengatakan Karena waktu saya umur tujuh Itulah yang saya alami Saya mendengar seorang main Lalu saya kagum sekali Kemudian saya punya tekad Saya mau seperti orang itu Saya mau main piano Bukan cuma mau dengar piano Saya ingin tahu Apa rasanya Kalau sebuah musik Mengalir keluar Dari permainan saya Apa rasanya Memberkati orang lain Dengan menjadi seorang musisi Saya ingin alami Nah ini yang harusnya Saudara ingin alami Menjadi umat itu Menyenangkannya Dimana ya Apa nikmatnya Berespons kepada Tuhan Apa hebatnya Apa limpahnya Menjadi orang yang Benar-benar peka Dan berespons kepada Tuhan Karena Tuhan mengatakan Engkau akan beribadah Kepadaku di gunung ini Tapi yang benar-benar Beribadah Enggak semua Karena ketika orang Israel Benar-benar ada di gunung Sinai Saudara tahu mereka Menyembah lembu emas Bukan menyembah kepada Tuhan Oh kalau gitu Tuhan salah dong Katanya tanda yang Engkau akan beribadah Kepadaku di gunung ini Tanda Tuhan tetap sama Akan ada orang Beribadah kepadaku Tapi mayoritas Menyembah lembu emas Benar Tapi Tuhan tidak pedulikan Yang mayoritas Tuhan melihat Sebagian kecil Yang menolak Menyembah lembu emas Yang maunya Berespons kepada Tuhan Inilah tanda Tuhan memberkati umat Tuhan Nah itu sebabnya Hari ini saya mau Mengundang saudara Jangan jadi kebanyakan Orang Kristen Yang tidak tergerak Oleh firman Tidak tergerak Oleh pernyataan Kehadiran Tuhan Dan tidak tergerak Oleh waktu Tuhan Mengerjakan sesuatu Terus menjadi orang Yang abaikan Tuhan Terus menjadi orang Yang membiarkan Pekerjaan Tuhan lewat Dan terus menjadi Penonton yang Bertebuk tangan Mungkin saudara orang Yang menggemari firman Dan menikmati Mendengarnya Mungkin saudara orang Yang menikmati Pekerjaan gerejawi terjadi Tapi saudara tidak berbagian Saudara hanya penonton Yang dihiburkan oleh Pertunjukan Dari sebuah gereja Jangan jadi orang Seperti itu Karena tanda Tuhan Mau memberikan kebangunan Adalah saudara Akan terlibat Di dalam menyembah Tuhan Nah saya beberapa Waktu yang lalu Pimpin kebaktian Di Palu Ketika itu Orang-orang yang hadir Sulit sekali Diajak nyanyi Waduh saya dengar MC berusaha Untuk ajak orang nyanyi Tapi orang tetap Tidak nyanyi Hening sekali Yang nyanyi cuma orang di atas Dan singers Wah saya merasa ini tidak baik Banyak orang Kristen Tidak mau berpartisipasi Di dalam ibadah Cuma mau menikmati Duduk sebagai pendengar Lalu nanti kasih nilai skor Kira-kira kebaktian hari ini Nilainya berapa ya Ada orang mengatakan Wah saya gak suka Kebaktian di satu gereja ini Kenapa? Karena kebaktiannya lesu Saya menilai kebaktian di sana Mungkin 4,5 aja nilainya Lalu orang balik tanya ke dia Kamu ada di mana? Ya ada di gereja itu Kamu ikut nyanyi? Enggak saya sibuk menilai Berarti nilai kamu sebenarnya Lebih parah dari 4,5 dong Karena yang lain mungkin Nyanyi dengan suara 4,5 Kamu bahkan gak nyanyi Nah maka saudara Jangan tidak berpartisipasi Di dalam ibadah Jangan tidak berpartisipasi Di dalam menyembah Tuhan Di dalam gereja kita Tidak ada Perintah aneh-aneh dari mimbar kan Saya paling gak suka gereja Dengan perintah aneh-aneh dari mimbar Ayo Semua yang belum senyum Ayo senyum Dipaksa senyum Nah tadi MC gak begitu kan Liturgis gak begitu Atau ada saya lupa Gak ada Tapi saya gak suka Perintah-perintah yang aneh-aneh Lalu disuruh Ayo semua berdiri Lalu loncat-loncat Untuk melegakan kaki Suruh loncat-loncat Segala macam Kita gak pernah suruh saudara Lakukan tindakan aneh-aneh Kita tidak melakukan Pembulian Dari mimbar Maka saudara Mari ikut berbagian Waktu disuruh berdoa Mari doa Waktu diminta berbagian Menyanyi Mari puji Tuhan Jangan jadi penonton yang pasif Karena semakin saya terbiasa Jadi penonton yang pasif Semakin hati saya Tidak tergerak oleh Pekerjaan Tuhan Dan kehadiran Tuhan Jangan-jangan Tuhan hadir Dan saya menjadi orang yang mengabaikan Saya menjadi orang yang tetap keras Yang merasa dunia berjalan Seperti waktu normal Tapi saya tidak sadar Ada waktu khusus Dimana Tuhan menyatakan diri Nah inilah yang kita bisa lihat Maka kita coba selidiki Tuhan mengatakan kepada Musa Saya akan mengutus kamu Apa tandanya Tuhan Bahwa engkau benar-benar mengutus saya Jika benar aku mengutus Jika benar waktuku sudah tiba Maka pekerjaanku pasti efektif Israel akan bebas Dan kamu akan memimpin mereka Oh apa tandanya Tandanya adalah Mereka akan beribadah kepadaku Di gunung ini Engkau akan lihat Ada umat yang menyembah Tuhan Akan ada umat yang berespons kepada Tuhan Dan inilah tandanya Aku sedang bekerja Nah ini yang harus kita lihat Jadi hal pertama yang kita bisa lihat Adalah mode Tuhan menyatakan diri Di gunung Sinai Apa sih mode Tuhan menyatakan diri Di atas gunung Tuhan menyatakan diri Dengan kemuliaan yang penuh Seluruh gunung penuh dengan api Asap yang kelam Dan orang Israel begitu takut melihatnya Di dalam ketakutan itu Tuhan mengizinkan Israel tetap mendengar dia Lewat Musa Maka Tuhan menyatakan diri Lewat pengantara Seorang bernama Musa Dialah yang naik turun Dari gunung kepada Israel Untuk membawa pesan dari Tuhan Ini berarti Waktu Tuhan berbicara kepada Israel Tuhan menyiapkan Israel Untuk sadar Kehadiran Allah Bukan di gunung tertentu Mereka tidak harus pergi ke gunung Sinai Atau gunung yang sakral dimanapun Kehadiran Tuhan adalah Di tengah-tengah umat Tuhan mau berada di tengah-tengah umatnya Nah inilah Hal pertama yang harus kita tahu Tuhan suka berada di tengah umatnya Waktu orang Israel tinggal dalam kemah Tuhan mengatakan Bangunlah kemah pertemuan Bangunlah kemah suci Sebab aku menyatakan kemuliaanku Di tengah-tengah Israel Jadi Tuhan mau hadir di tengah-tengah umat Saudara kalau tanya di mana Tuhan Saudara gak bisa cuma bilang di sorga Karena selain di sorga Tuhan juga menyatakan kehadirannya secara spesifik Di tengah-tengah umat Tuhan hadir Di mana orang-orang percaya berkumpul Untuk menyembah Tuhan Berkali-kali kita mendengar kalimat Atau frase Di mana dua atau tiga orang berkumpul Di situ aku ada Ini merupakan kata-kata yang menguatkan kita Kalau ada orang-orang mau menyembah Tuhan Tuhan hadir di tengah-tengahnya Tuhan tidak ada di surga menyendiri Terpisah dari kita Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya Nah kalau sudah Tuhan hadir di tengah-tengah umat Bagaimana kita seharusnya berespons Kenapa Tuhan memilih untuk hadir di tengah-tengah umatnya Karena Tuhan menginginkan Segala penghormatan Dan pengenalan kita akan Tuhan Kita ekspresikan Bersama-sama dengan umat Bukan sendiri Tuhan menginginkan penyembah-penyembah Yang secara komunal Secara kelompok Datang untuk menyembah Tuhan Nah maka Makin saudara mengenal Tuhan Makin saudara sadar Saya perlu komunitas yang sama-sama mencintai Tuhan Yang sama-sama mau beribadah kepada Tuhan Yang sama-sama ingin menyembah Tuhan Mari belajar punya komunitas seperti ini Mari belajar menikmati Tuhan Tidak sendirian Tapi dengan orang-orang sekitar kita Saudara ada satu artikel dari seorang filsuf Yang saya baca Judul artikelnya saya sudah lupa ya Tapi tema utamanya Adalah bahwa manusia Tidak mungkin menikmati kesenangan secara individu Kesenangan itu selalu komunal Coba pikir ya Kalau saudara Sedang makan Makanan apa yang laku disini ya Indomie Selain itu apa lagi Anggaplah Saudara menemukan satu tempat makan Sub ikan Contoh aja lah Saya cuma kepikiran tiba-tiba sub ikan Saudara ini cuma contoh ya Jangan habis ini saudara belikan saya sub ikan Saya tidak sedang menyelinapkan Keinginan saya di mimbar Bukan Nah saudara misalnya satu kali Saudara makan sub ikan sendirian Lalu saudara rasa ini sub ikan enak sekali Kenapa saudara tergerak untuk ajak orang Menikmati sub ikan sama-sama Wah ini subnya enak Saya mesti ajak seini dan seini Kenapa mendadak saudara kepikiran untuk ajak orang ya Bukankah dengan ajak orang ada risiko Saudara gak dapat ikannya Mungkin kalau saudara ajak empat orang Tiba-tiba sub ikannya tinggal tiga Nah bagaimana Itu kan risiko besar tuh Lebih baik gak usah kasih tau orang Sendiri aja Menikmati sub ikan sendiri Tapi saudara gak akan suka Saudara mengatakan Wah saya mesti ajak yang lain Saya mesti ajak temen-temenku Ayo makan sub ikan sama-sama Kenapa? Karena kesenangan itu adalah hal yang sifatnya komunal Bukan individual Saudara ingin menikmati sesuatu bersama-sama Bahkan main pingpong Kenapa main pingpong mesti ajak orang? Makin ajak orang makin antri mejanya kan Tapi kenapa saudara suka? Yang suka main pingpong kan rame-rame disitu Kalau saya lihat Yang lagi main pingpong Lebih banyak yang nunggu daripada yang main Yang main cuma berapa? Yang nunggu ada banyak sekali Saya bingung lagi ngapain? Nunggu pingpong Kapan mereka selesai? Terserah aja kalau udah capek Kenapa musir rame-rame? Karena kesenangan itu komunal Kenapa ajak orang nonton sama-sama? Nonton kan tinggal lihat layar Gak perlu ngobrol sama sesama Tapi saudara perlu komunitas untuk menikmati Demikian saudara gak mungkin menikmati Tuhan Kecuali saudara menikmati ada di tengah-tengah gereja Nah banyak orang Kristen gak tau ini Dia pikir Imanku kepada Tuhan sudah beres Kalau aku menyembah dia sendirian Gak bisa Kau harus punya komunitas Karena Tuhan menginginkan dirinya dinikmati bersama-sama Maka Tuhan hadir di tengah-tengah umat Tuhan mau hadir di tengah-tengah orang Yang menyembah kepada dia Dan inilah yang mesti kita perhatikan bersama-sama Maka hal pertama Bagaimana cara Tuhan hadir di dalam kitab keluaran? Tuhan bukan hadir di gunung sinai Bukan hadir di atas gunung yang menyala-nyala Tapi Tuhan mau hadir di tengah-tengah umat Yang kedua Kehadiran Tuhan ini menyatakan apa? Kehadiran Tuhan ini menyatakan bahwa cinta kasih Tuhan Adalah cinta yang melibatkan pihak lain Untuk menikmati cinta itu Jika Tuhan mencintai saudara secara pribadi Maka orang lain di luar saudara Akan menikmati cinta Tuhan kepada saudara Kalau Tuhan mencintai Jimmy Pardede Maka orang lain selain Jimmy Pardede Harus menikmati cinta kasih itu Karena cinta kasih gak pernah cuma dua pribadi Cinta kasih selalu lebih dari dua pribadi Nah ini perkataan penting dari seorang Seorang pemikir abad pertengahan Namanya Richard dari Saint Victor Richard dari Saint Victor mengatakan Allah itu tritunggal Dan manusia diciptakan untuk meniru pola tritunggal Apa itu pola tritunggal? Yaitu cinta antara bapak dan anak Dinikmati oleh roh kudus Cinta antara dua pribadi tritunggal Dinikmati oleh pribadi yang ketiga Nah di dalam pembinaan pre-marital Saya selalu mengingatkan orang yang akan menikah Jangan tunda punya anak pertama Ini pesan yang Pak Tong juga beritahukan kepada kami Para hamba Tuhan Jangan tunda punya anak pertama Seolah-olah kamu yang menentukan Kapan akan punya anak Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi Apa sih alasan tidak tunda punya anak yang pertama? Apa alasannya? Ternyata salah satu alasan adalah Supaya pasangan suami istri Belajar mengerti apa itu kasih yang sejati Kadang-kadang orang mengatakan Saya gak mau punya anak Loh kenapa? Supaya gak mau punya anak dulu Supaya relasi suami istrinya dikuatkan dulu Kami mau bermulan madu 10 tahun dulu Pokoknya suami istri saling kenal Saling mencintai Cuma dua aja gak ada yang lain Gak ada anak dulu Sampai kami sudah klop Kami sudah saling mencintai Kami sudah kompak Baru punya anak Tapi itu salah Karena cinta gak bisa cuma dua pribadi Gak bisa cuma suami istri Harus ada anak Dimana cinta dua orang Dinikmati oleh orang lain yang ketiga Ini orang ketiga bukan pacar gelap loh ya Orang ketiga maksudnya anak Jadi suami istri mencintai Anak menikmati cinta dari suami istri Sang ayah mencintai anak Istri mencintai Menikmati cinta dari ayah dan anak Istri mencintai anak Relasi cinta istri dan anak Dinikmati juga oleh suami Jadi tiga pribadi Baru bisa komplit di dalam cinta Demikian saudara dan Tuhan Harus ada komunitas di luar saudara Yang membuat cinta saudara dengan Tuhan Dinikmati oleh pihak lain Nah inilah alasan kenapa Tuhan mau tinggal di tengah-tengah Israel Karena cinta kasihnya menjadi sempurna Kalau disebarkan ke orang lain Saudara sudah dicintai Tuhan Tanda paling jelas adalah Saudara belajar mencintai Dan mampu mengekspresikan cinta kasih kepada yang lain Inilah tandanya Kita benar-benar dicintai oleh Tuhan Nah inilah hal kedua Tadi hal pertama Tuhan menyatakan diri di tengah-tengah Israel Yang kedua kenapa? Karena cinta Tuhan adalah cinta relasional Yang menyebar keluar Lalu ketiga bagaimana respons kita Jika Tuhan menginginkan kita untuk Menikmati kehadirannya Dan kehadirannya membuat kita mampu Mengekspresikan cinta kasih kepada yang lain Bagaimana seharusnya kita berespons? Nah saudara kita lihat di dalam ayat ini Kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dan seterusnya Cara kita berespons Yang pertama Setelah saudara menyadari ada Tuhan yang hadir Saudara langsung abaikan apapun yang menjadi identitas saudara Sekarang lalu membuat diri saudara menjadi bagian dari identitas umat Tuhan Ini hal pertama Saudara menjadi sadar Saya tidak penting lagi Kalau saya cuma sendiri di luar Tuhan Saya menjadi penting kalau saya jadi bagian dari umat Tuhan Maka saya mulai berpikir Bahwa saya mengenal Tuhan Saya perlu Leluhur Saya perlu Garis tradisi yang jelas Dari mana garis tradisinya? Dari Alkitab Kita adalah garis tradisinya Satu dengan Israel kepada Abraham Nah ini gak berarti kalau Di daerah Israel Israel perang Berarti kita mesti membela Israel Karena kita dan Israel satu Bukan itu yang ditekankan Karena sekarang kita tidak lagi ada kaitan apa-apa dengan Israel Kasus Israel Palestina Kita soroti murni dari status Sudut pandang keadilan dan politis saja Bukan dari perasaan sehati Karena kita satu dengan mereka Karena kita hanya satu dengan orang-orang Yang beriman kepada Kristus Demikian kata Paulus Adakah orang Israel yang percaya kepada Kristus? Kalau begitu mereka adalah saudara kita Yang bukan adalah sesama manusia Yang harus kita hargai Tapi bukan bagian dari umat yang percaya Nah jadi Kita tidak harus mengaitkan diri kita dengan Israel Kita tidak otomatis adalah bagian dari Israel Modern Tapi kita akan melihat kasus yang terjadi di Israel Dari sudut pandang keadilan Dari sudut pandang kemanusiaan Dari sudut pandang belas kasihan Dan kesadaran kekacauan di dalam peperangan Saya kalau dengar berita ini itu Saya sangat sedih Karena terus lihat berita yang dibesar-besarkan Untuk menghantam satu pihak Ini sesuatu yang sangat menyedihkan Dua-duanya melakukan peperangan Banyak orang yang jadi korban di tengah-tengahnya Mari berhenti Membenci satu sama lain Mari mulai pikirkan Bagaimana keadilan harusnya ditekankan Dan bagaimana kelompok yang sifatnya teror Itu mesti disingkirkan Gak ada teror yang boleh bertahan Entah itu dari agama Kristen Entah itu dari Israel Entah itu dari Islam Entah itu dari agama manapun Teror adalah sesuatu yang jahat Dan kita akan selamanya membenci kelompok manapun Yang ada hanya untuk melakukan terorisme Nah ini sesuatu yang harus jadi standpoint kita Nah maka saudara sekalian Ketika kita mengatakan Saya perlu identitas Identitasku dari mana? Dari Israel Israel yang mana? Israel yang di Alkitab Oh berarti aku satu dengan mereka Iya Sama-sama keturunan Abraham Tapi Saudara melihat di dalam Alkitab Tidak semua Israel benar-benar disebut Israel Nah ini yang membuat kita belajar Dari nenek moyang kita Tidak semua Yang dikelompokkan Israel Akhirnya menerima janji Tuhan Wah kalau enggak semua menerima janji Tuhan Saya mau jadi bagian yang menerima Bagaimana caranya? Caranya adalah belajar dari Kelemahan dan kesalahan orang Israel Di dalam Alkitab Banyak sekali catatan tentang kegagalan-kegagalan Israel Mari jaga diri Supaya tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama Mari hati-hati Terhadap tindakan-tindakan kita Saudara di dalam Alkitab Yang membuat orang Israel jatuh Adalah mereka tidak pernah serius Mendengarkan janji Tuhan Di dalam ayat 15 Tuhan mengatakan Beginilah engkau katakan kepada orang Israel Tuhan ala nenek moyangmu Ala Abraham Ala Isaac Dan ala Yaakub Telah mengutus aku kepadamu Itulah namaku Turun temurun Untuk selama-lamanya Kumpulkanlah para tua-tua Dan berfirman Saya memperhatikan kamu Nah saudara Orang Israel Yang berhasil Jadi umat yang baik Adalah orang yang dengar kalimat ini Dengan sepenuh hati Saudara Kalau ada orang Mengatakan kepada saudara Saya memperhatikan Kesengsaraanmu Lalu saudara Menyadari kalimat ini benar Berarti saudara sadar Saudara orang sengsara Dan di tengah-tengah Kesengsaraan saudara Ada Tuhan yang mau tolong Maka selamanya Saudara mengatakan Tuhan Saya milikmu selamanya Karena engkau sudah tolong saya Dari kesengsaraan saya Nah inilah umat yang sejati Tapi umat yang palsu Mereka tidak bereaksi seperti itu Ketika Tuhan mengatakan Aku sudah memperhatikan Sengsaramu Dia mulai berpikir Oh engkau perhatikan sengsaraku Berarti engkau akan terus Perhatikan sengsaraku ya Jadi Tiap kali aku punya Sengsara apapun Engkau akan bereskan Ini gaya yang aneh sekali Umat yang benar Adalah umat yang merasa Sepenuhnya menjadi milik Tuhan Karena Tuhan sudah pernah mencintai saya Sedangkan yang palsu Yang bukan umat Adalah orang yang merasa Tuhan harus bertindak kepada saya Di dalam cara yang diperkenan oleh saya Dulu saya pernah ditolong Saya selamanya harus terus ditolong oleh Tuhan Ini tindakan dari umat yang palsu Nah dari sini kita mulai tarik garis Saya tidak mau jadi umat palsu Saya mau menjadi umat yang sejati Yang berespons kepada Tuhan dengan benar Jangan jadi umat palsu Umat palsu terus memanipulasi Tuhan Terus maunya Tuhan demi saya Tuhan bertindak untuk mengobati saya Untuk memberikan apa yang saya mau Tapi umat yang sejati mengatakan Engkau pernah mengasihani saya Selamanya saya milikmu Dan saya mau bergantung kepadamu Saya mau hidup bagimu Karena engkau menolong saya Nah harap saudara Menjadi orang yang seperti itu Jadi orang yang mengerti Bagaimana berespons kepada Tuhan Ini penting sekali Sudah terlalu banyak orang Kristen Yang akhirnya tidak mendapatkan janji Tuhan Karena tidak pernah sungguh-sungguh Di dalam berespons kepada Tuhan Saudara mari pikirkan How should I respond to God? Bagaimana aku harusnya react? Bagaimana saya harusnya bereaksi Ketika Tuhan menyatakan diri? Hal yang paling penting Adalah saudara menyadari berapa besar dia sudah bekerja bagimu Berapa besar dia sudah mencintai engkau Berapa besar kelimpahan berkatnya Sudah engkau terima Ini sekali saudara dapat Seumur hidup saudara akan hidup bagi dia Momen ini penting Jika momen ini tidak ada Sulit bagi kita untuk menghargai kehadiran Tuhan Terlalu banyak orang Yang hidupnya terlalu gampang Terlalu enak Tanpa pergumulan Tidak pernah merasakan kelimpahan diberkati oleh Tuhan Karena dia merasa diberkati itu biasa Nah sayang sekali ya Kalau banyak orang dengan uang yang banyak Biasakan Membiasakan anak-anaknya untuk hidup Tanpa kekhawatiran apapun Tidak pernah bergumul Tidak pernah membuat Orang merasa Dalam keadaan yang menakutkan Dalam keadaan yang membuat dia sadar Dia orang sengsara yang perlu belas kasihan Tuhan Tapi begitu momen ini muncul Saya orang sengsara Perlu belas kasihan Tuhan Sekali Tuhan hadir Tuhan nyatakan belas kasihannya Selamanya saya mau ikut dia Nah inilah yang membuat orang menyembah Tuhan Orang tidak menyembah Tuhan Karena merasa dari menyembah akan dapat faedah Orang menyembah Tuhan karena dia merasa Dia sudah dapat berkat yang melampaui Apa yang berhak dia dapat Jadi hari ini kita belajar satu hal Dari reaksi orang Israel Setelah Tuhan hadir Tuhan menyatakan diri dengan mode tertentu Lalu kita bereaksi Apa yang membedakan reaksi umat sejati dengan yang palsu Umat sejati Merasa seumur hidup dia milik Tuhan Karena pernah menikmati satu kebaikan Tuhan Yang membuat dia jadi umat Inilah momen kebaikan Tuhan yang saudara gak boleh lupa Kalau ada yang tanya Tuhan itu baik dalam hal apa Saudara mengatakan Tuhan baik Karena dia memasukkan saya jadi umatnya Aku boleh jadi miliknya Momen aku dijadikan miliknya Itulah momen kebaikan Tuhan yang paling besar Nah harap ini boleh menjadi kekuatan bagi kita Saya pernah satu kali bicara dengan rekan saya Rekan saya mengatakan wah saya susah ya Berdiskusi dengan orang-orang yang salah mengerti Tuhan Saya tanya maksudnya gimana Oh saya sering diberikan Ini ya diberikan perhatian sama satu orang Lalu saya tanya orang itu Ini rekan saya ngomong ya Saya tanya sama orang itu Kenapa engkau terus perhatikan saya Saya perlu apa ditolong Pokoknya segala hal saya dibantu Apakah karena engkau merasa cocok dengan saya Dan kami kita berdua adalah teman Orang itu mengatakan Oh enggak 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 Bukan karena kita teman Tapi karena engkau hamba Tuhan Loh dia kaget Kenapa kalau saya hamba Tuhan Saya mesti diperhatikan seperti ini Lalu orang itu mengatakan kalimat yang bikin dia kaget Ya karena kalau saya perhatikan hambanya Tuhan Tuhan akan perhatikan saya Oh ini tindakan licik ya Jual beli sama Tuhan Kalau aku memperhatikan hamba Tuhan Tuhan akan tolong saya juga Jadi ini purely business Nothing personal gitu Kenapa aku memperhatikan kamu Ya karena mau deal-dealan sama Tuhan Begitu hamba Tuhan saya tolong Tuhan akan tolong saya Nanti Tuhan dari sorga bilang Enggak saya enggak lakukan itu Saya bisa tolong hambaku langsung Enggak perlu pakai kamu Jadi kalau kamu mau membeli belas kasihanku Dengan cara baik sama orang lain secara pura-pura Itu percuma Nah saya harap enggak ada seperti itu Di dalam komunitas gereja yang sejati Komunitas gereja yang sejati itu komunitas pertemanan Teman saling menikmati Memberi dan menerima Menikmati bukan karena mengharap sesuatu Menikmati karena memang ada relasi kasih Nah ini yang harus kita miliki Maka yang paling baik dari Tuhan Bukan hal yang sekarang atau nanti akan kita peroleh Tetapi hal yang pertama kita peroleh Yaitu ketika Tuhan memutuskan hadir Dan dia memutuskan untuk membawa kita jadi umatnya Ini kebaikan Tuhan Yang enggak pernah boleh kita lupakan Mungkin dalam hidup kita akan sulit menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan Di saat sulit Kadang-kadang kita merasakan itu Ketika orang menderita dia bisa mengatakan Saya sulit melihat tangan Tuhan yang baik itu Dimana dalam kondisi seperti ini Ini memang bisa terjadi Tapi begitu kita balik lagi ke dalam titik pertama Ketika Tuhan menjadikan saya miliknya Itu titik pertama tidak boleh kita lupa Itulah kebaikan Tuhan yang sangat sempurna Karena itu titik dimana kita dijadikan miliknya Dan selamanya kita menjadi milik Tuhan Nah ini pengertian penting harap kita bisa terima Saya harap saudara tidak terus mondar-mandir keluar masuk Saya tegur selalu anak muda ya Saya pernah didekati oleh seorang tua pak Saya sebenarnya sudah enggak tahan mau ke kamar mandi Tapi bapak selalu tegur yang ke toilet Jadi saya enggak berani pergi Saya enggak pernah tegur yang sudah senior Kalau saudara sudah tua harus ke toilet silahkan Saya selalu tegur anak muda Saya enggak tahan lihat anak muda yang enggak bisa konsisten Kalau dari muda enggak bisa mendisiplin diri Mau jadi apa di depan? Ini nasihat penting untuk didengar oleh semua anak muda Jika engkau tidak serius dengan Tuhanmu Bagaimana engkau bisa serius dalam hal lain dalam hidupmu? Kalau anak muda beribadah pun enggak bisa tahan duduk Dengar baik-baik Enggak ada harapan Kecuali engkau bertobat Engkau enggak akan dipakai Tuhan Nah ini pengertian penting sekali Jika engkau tidak menghargai ibadah selagi muda Engkau enggak mungkin dipakai Tuhan Oh kalau gitu saya selamanya enggak dipakai Tuhan? Enggak Segera bertobat dan ubah tindakanmu Nah maka saudara ingat momen pertama Tuhan menjadikan saudara miliknya Karena ini momen perjanjian Tuhan mengatakan saya mengingat janjiku kepada Abraham, Isaac, Yaakub Dan janjiku itu kuteruskan kepadamu Berarti Tuhan ingat janjinya meskipun Abraham, Isaac, Yaakubnya sudah mati Abraham, Isaac, Yaakub sudah mati Kalau Tuhan mau belokkan janji juga mereka enggak tahu kan Mereka enggak bangkit dari kematian Lalu bilang Tuhan katanya sudah janji Toh mereka sudah mati Berarti janji Tuhan melampaui umur manusia Janji Tuhan melampaui hidup manusia Maka sekali dia berjanji Membawa kita jadi umatnya Sekali dia itu janji Dia selamanya akan setia Dan ini yang menjadi kekuatan kita Maka ingat baik-baik Momen ketika Tuhan menjadikan kita miliknya Itu momen yang akan membuat Tuhan setia kepada kita Mari bersyukur atas momen itu Mari jadi orang yang senantiasa menyembah Tuhan Karena tahu saya sudah diberkati Dengan berkat yang sangat besar Tidak ada orang bisa mencintai Tuhan Lebih dari pengenalan dia akan berkat Tuhan Jadi kalau saudara salah mengerti berkat Tuhan Saudara akan salah mencintai dia Jika saudara benar mengerti berkat Tuhan Saudara akan mencintai dia Di dalam cara yang limpah Lalu bagaimana ya Saya sudah mencintai Tuhan Saya ingin mengekspresikannya Bolehkah ada ekspresi cintaku kepada Tuhan? Harus Bagaimana aku mengekspresikannya? Dengan ibadah Ibadah adalah bentuk Saya mencintai Tuhan Saudara di dalam ekspresi cinta yang agung Selalu ada cara mengekspresikan yang baik Misalnya kalau dua orang mau menikah Mereka mengekspresikan cinta satu sama lain Lambang cintanya apa? Cincin kan? Pernahkah saudara lihat pemberkatan nikah di GRI Karawaci Dimana lambang cintanya bukan lagi cincin Tapi arloji misalnya? Arloji ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku Yang tidak berkesudahan Kecuali kalau baterainya mati Segera ganti Gak ada bukan arloji Loh arloji bisa lebih mahal dari cincin loh pak Iya Tapi kita sudah sepakat bahwa simbol cinta kasih adalah cincin Jadi simbol cinta kasih diekspresikan Dari cinta kepada simbol yang spesifik Demikian kalau saudara cinta Tuhan Gak bisa diekspresikan dengan sembarangan Saya pernah ketemu satu orang yang katanya sulit dapat pacar Saya tanya kenapa? Karena ekspresi cinta dia aneh lain dari yang lain Ekspresi cintanya apa? Ekspresi cintanya adalah Dia selalu cerita tentang dirinya waktu sedang pacaran Akhirnya pacar gak tahan Dia terus cerita tentang dirinya Bahkan ketika pacarnya sedang sengsara Saya sedih kakek saya lagi sekarat gimana Oh kakekmu lagi sekarat Saya juga ada kakek loh Kakek saya ini sering datang Jadi ngomong dia terus Akhirnya gak ada pacar yang tahan Semua minta putus Lalu orang ini datang ke saya Pak kenapa ya pacaran saya kok gak pernah langgeng Nah saya bilang jujur Karena kamu kebanyakan cerita dirimu sendiri Kamu terlalu mengagumi diri Kamu terlalu narsis Apapun pembicaraan pacaran selalu tentang kamu Kamu gak peduli pacarmu Tapi dia bilang kalimat yang bikin saya kaget Itulah pak cara saya menunjukkan kasih Saya mencintai pacarku Dengan mengekspresikan diriku Saya bilang gak bisa ya Ekspresi kasih itu harusnya bersifat general Bukan spesifik Satu orang punya ekspresi kasih yang unik Nanti jangan-jangan ada orang bilang Saya ekspresi kasihnya adalah tampar pacar I love you pak Gitu yang gak bisa loh Nah demikian kalau saudara bilang Aku mencintai Tuhan Ekspresinya gak bisa sembarangan Apa tanda engkau mencintai Tuhan Aku mencintai Tuhan Tandanya aku beli sebanyak mungkin buku momentum Ini bagus silahkan beli Tapi itu bukan ekspresi Yang benar di dalam Di dalam pengaturan Tuhan Lalu kalau saya mencintai Tuhan Bagaimana ekspresinya Salah satu yang paling penting adalah Ibadah kepada Tuhan Mari datang menyembah Mari memuji dia Bersama-sama dengan umat Tuhan Mari menikmati Disapa oleh Tuhan Lewat hamba Tuhan Mari menikmati doa yang didengar Mari menikmati memanjatkan pujian Mari menikmati ibadah Ini hal pertama yang penting Maka Tuhan mengatakan Apa tandanya aku sedang bekerja Membawa umatku keluar Tandanya adalah Mereka yang sungguh-sungguh Akan datang beribadah kepadaku Saya berdoa ya Supaya seluruh jemaat yang hadir disini Adalah umat yang sejati Karena saya selalu merasa Tempat saya melayani Adalah gereja saya juga Saya bicara kepada orang-orang di Bandung Saya akan merindukan saudara sekalian Karena selama saya ada di Bandung Saya tidak merasa saya adalah hamba Tuhannya Bandung Saya merasa saya adalah jemaatnya Bandung Sehingga saya menikmati segala kelimpahan menjadi jemaat Dengan bergereja di Bandung Dan saya mau melakukan hal yang sama disini Saya adalah jemaat dari GRI Karawaci Dan ingin menikmati menyembah Tuhan Bersama dengan saudara sekalian Kiranya kita menjadi umat Yang mengerti cinta kasih Tuhan Dan yang mengekspresikannya Melalui ibadah kepada dia Tuhan memberkati kita sekalian Mari kita berdoa Bapak di surga Kami sungguh bersyukur Karena sekalipun kami adalah orang-orang yang tidak layak Namun engkau menjadi Allah kami yang rela memanggil kami menjadi milikmu Engkau sudah menyatakan diri Engkau menyatakan diri dengan cara yang khusus Membuat kami kagum Sebab engkau rela hadir di tengah-tengah umat Dan kami ingin menikmati engkau hadir di tengah-tengah kami Karena engkau yang hadir Membawa kami menjadi umat Yang dimiliki oleh Tuhan selama-lamanya Tuhan lah yang sudah berjanji Dan Tuhan menggenapi janjinya di dalam waktu Tuhan Dan kami berbagian di dalamnya Terima kasih kami panjatkan kepadamu Sebab kami dilayakkan menjadi milikmu Kini kami mau menikmati Tuhan Bersama-sama dengan umat Tuhan Layakkan kami melakukannya Layakkan kami menikmati Tuhan Di dalam ibadah kami Kiranya Tuhan tolong kami Sama seperti Israel sejati Beribadah kepada Tuhan Di tempat dimana Tuhan menyatakan kehadiran Demikan kami mau menjadi umat yang sejati Dengan menikmati kehadiran Tuhan Di dalam ibadah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin